Sejumlah jemaah haji yang telah menjalani ibadah arbain di Masjid Nabawi Madinah mulai diberangkatkan ke Mekah hari ini. Jemaah haji dicadwalkan segera berangkat ke Mekah untuk menjalani ibadah umroh wajib. Persiapan keberangkatan dimulai dengan pembekalan dari para pembimbing haji sebelum berangkat. Para jemaah nantinya akan singgah di sejumlah lokasi pengambilan mikot makani untuk berganti baju menjadi baju ikhram. Biasanya para jemaah akan singgah di Masjid Zul Hulaifah atau Bir Ali untuk mengambil mikot makani sebagai batas tempat dimulainya ibadah umroh dan haji. Di sana nanti jemaah akan melihat memulai maksud kami niat ikhram umroh. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia sepekan sebelum ibadah haji? Kita akan bergabung bersama rekan ECEP S. Siasa. Assalamualaikum rekan ECEP bagaimana persiapan jemaah haji yang berada di Madinah saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Madinah, selamat siang waktu Indonesia putri dan juga pemirsa. Ya, hari ini adalah hari-hari terakhir para jemaah haji dari seluruh dunia mempunyai masjid binabawi di Madinah Natul Munawarah. Karena saat-saat di mana semua jemaah haji harus bertolak ke Tanah Suci Mekah Sudah disampaikan oleh Bermenur Madinah karena semua harus bertolak ke Mekah untuk menjalankan puncak ibadah haji Yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 27 Juni 23 Natul. Putri dan juga pemirsa, sepanjang kami memantau situasi di sini di Madinah Munawarah, Kami bisa mengabarkan bahwa aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukan secara mandiri oleh jemaah Baik jemaah dari Indonesia maupun dari jemaah-jemaah lainnya di tempat ini Itu kebanyakan selain melakukan ibadah mandiri di Masjid binabawi Jika berkesempatan mengunjungi Rautoh, tempat di mana didapati makam Rasulullah S.W.A.W. Yang tidak jauh di sampingnya juga ada metram, tempat di mana jemaah melakukan doa Karena diakini adalah tempat yang mustajab dalam berdoa Juga mengunjungi komplek makam baki, makam di mana sahabat-sahabat Rasul di makam kan kita berusaha Selain itu juga kami melihat ada sejumlah kunjungan-kunjungan terhadap tempat-tempat Yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam sejarah beradaban Islam Satu di antaranya adalah misalnya mengunjungi Masjid Kiblatain Kemudian mengunjungi tempat bersejarah lainnya seperti Jabal Ubud Tidak tahu Jabal Ubud sejarah adalah tempat di mana pertempuran Rasulullah S.W.A.W. Bersama sekitar 700 sahabat yang dimangkapkan tidak jauh dari Jabal Ubud Melawan kaum Kabir Urais yang ketika itu berjumpa lebih dari 500 lebih Dalam sebuah pertempuran yang tidak sempat itu 200 sahabat Rasulullah S.W.A.W. Dan dimangkapkan di sementara Bukit yang menurut janji Allah Bukit tersebut akan diangkat ke surga Kelak dan Rasulullah S.W.A.W. Mendegaskan dalam satu hadis yang terlibatkan oleh Bukhari Bahwa Bukit yang tempat di mana terjadi pemerangan Pertempuran Rasulullah S.W.A.W.A.W.B. Yang meneruaskan atau kurkan sahabat Rasulullah S.W.A.W.A.W. Jabal Ubud adalah Bukit yang akan didapati segera Kelak Putri dan juga Pemirsa Selain juga melakukan ibadah Tentu hari-hari terakhir adalah Saat di mana salawat khasi dikumandangkan Saat di mana juga para jamaah menyampaikan perpisahan terhadap Masjid Nabawi dan Rasulullah S.A.W. Salawat salawat haji yang disampaikan yakni Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatantuban liakunabihah hajjah bayitikal harobis wajjah rota obri bayitikal alaihi abdullassalat wassalam fi lutfit hafiyatin wassalamatin wabdullumil maram wala alihi wassalamihi wabarik wassalam adalah salawat haji dengan doa ya Allah engkau lipatkan rahmat atas hubungan kami kami bisa mahamat berkat salawat yang dapat menyampaikan kami jenisnya dan berkumpul terpaksa dengan muda dan makap nabi atas salawat dan salam yang paling utama dalam keputusan sehat selamat tetap sampai kita juga serta berkampilah dan salam untuk keluarga serta sahabat-sahabat wassalam wassalam wabdullassalat wabdullassalat dalam kesempatan banyak kemaah juga berdoa mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai kita nahayin seluruh dunia umat Islam sahabat teman kantor sahabat kehidupan berdoa mudah-mudahan diberikan kesempatan dan dipercepat mendapat panggilan ibadah haji agar bisa berziarah terramai ke maksa al-Qarum dan juga Madinah ke tanah suci maka dan ke Madinah kami dan juga banyak kesempatan jamaah jamaah yang hadir di Madinah ini berdoa mudah-mudahan siapapun yang saat ini kita dan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji selantiasa diberikan posisi yang aman lancar sehat selamat dalam perjalanan selamat musik berbajik dan setahat sempurna ibadah haji dan pulang kembali ke tanah air membawa oleh-oleh yang jangkara khususnya yang jadi haji matur dan pam berdoa baik rekan ecep terakhir mungkin apa persiapan-persiapan yang disarankan kepada para jemaah sebelum menuju Mekah baik baik sepertinya kita mengalami kendala komunikasi dengan rekan ecep siasa terima kasih atas laporannya rekan ecep siasa melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi tetap jaga kesehatan dan semoga lancar semua ibadahnya baik kabar sih yang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi tetaplah bersama kami